Halo guys, welcome back to my channel Selamat datang buat kalian yang baru bergabung Jangan lupa tekan tombol subscribe Nah di video kali ini aku bakal sharing nih pengalaman aku Sampai akhirnya aku bisa mendapatkan 4 surat dari Google AdSense Dalam kurun waktu yang gak sebentar Buat temen-temen semuanya yang lagi menunggu Surat dari Google AdSense Semoga ini bisa menjawab pertanyaan temen-temen Dan juga menghilangkan kekhawatiran Dari temen-temen semua yang surat dari Google AdSense-nya belum datang Jadi aku ceritakan Aku pertama kali request pin itu pada bulan 10 tahun 2020 Itu pertama kali aku request pin Nah dari request pin yang pertama ke request pin yang kedua Kita kan membutuhkan waktu kurang lebih selama 4 bulan Untuk request pin yang kedua Nah selama 4 bulan tersebut Aku tidak pernah mendapatkan surat apapun dari Google AdSense Oleh karena itu, karena setelah 4 bulan aku belum juga menerima pin dari Google AdSense Akhirnya iklan yang sudah ada sebelumnya di video-videoku itu Akhirnya diberhentikan sementara Perlu digarisbawahi, iklannya akan diberhentikan sementara ya temen-temen Kemudian aku masih sabar menunggu hingga bulan kelima Tapi ternyata surat belum kunjung datang ke alamatku Aku berpikir bahwa alamatku ini Maksudnya daerah atau domisi di tempatku tinggal ini Kayaknya bukan yang pelosok banget Tapi mungkin karena kondisi COVID-19 atau kondisi pandemi jadi lebih lama atau kayak gimana gitu ya Akhirnya di bulan kelima ini aku memutuskan untuk ngecek ke kantor pos terdekat Biasanya setelah aku tuh kantor pos tuh ada di setiap kecamatan Jadi kalian bisa coba kunjungi kantor pos terdekat atau yang ada di kecamatan kalian Setelah aku mengunjungi kantor pos kemudian aku bertanya nih Apakah ada surat dari Google AdSense untuk aku, untuk hafidut ilmi atas namaku ya Sesuai yang tertera di formulir Google AdSense Nama penerima dan alamatnya Ternyata jawaban dari pihak kantor pos mengatakan bahwa tidak ada sama sekali surat dari Google AdSense untuk saya Gak ada sama sekali Itu di bulan kelima ya Setelah itu aku udah request pin nih yang kedua Nah jangka waktu request pin kedua hingga ketiga Itu membutuhkan waktu kurang lebih selama 4 mingguan Jadi request pin itu bisa kita lakukan maksimum itu 4 kali Tapi dari request pertama yang kedua ini doang yang berbeda waktunya Dari request pertama yang ke kedua ini Membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan Sedangkan dari request pin kedua hingga ketiga Maupun ketiga hingga keempat Itu membutuhkan waktu sekitar 4 minggu Baru bisa request pin selanjutnya Nah tiba lah aku ini sudah mentok banget di request pin Kayaknya aku sudah request pin 4 kali Sehingga akhirnya di formulir Google AdSense yang ada di webnya itu Aku sudah tidak bisa request pin lagi Akhirnya aku memutuskan untuk kantor pos lagi Untuk ngecek apakah sudah ada nih surat dari Google AdSense untuk saya Dan ternyata ini Tepat mengejutkannya Oh iya mbak ada nih kemarin namanya HP Dutri ini Cari lagi Ternyata ada nih satu Oh iya kemarin kayaknya ada lagi dua mbak Tuh ada lagi satu Kayaknya ada lagi nih mbak Tuh dicari-cari lagi ternyata terselip satu lagi Akhirnya ini totalnya ada 4 surat dari Google AdSense yang ada di kantor pos Terus dalam seketika perasaan gue tuh seneng campur kesel Campur ya campur aduk ya Seneng karena akhirnya surat dari Google AdSense ini sudah nyampe Terus keselnya itu karena kenapa Sampai numpuk empat tapi gak diantar-antar ke rumah Disitu si petugas dari kantor posnya bilang bahwa Kami takut untuk naruh ini sembarangan Takutnya nanti terbang atau kayak gimana Karena sebenarnya alamat yang aku tulis disini Itu secara spesifik menunjukkan ke kos-kosan orangtuaku Jadi aku dikiranya adalah anak kos yang disitu Jadi pihak dari kantor posnya tidak berani naruh sembarangan Kalau gak ketemu sama orangnya langsung kan Jadi itulah alasannya kenapa mereka tidak mengirimkannya ke rumahku Begitu Itu yang aku tangkap dari penjelasan si bapak petugas kantor pos Kalau ada empat seperti ini Apa yang harus kita lakukan? Yang harus teman-teman lakukan cuma satu Nih, kalian buka aja salah satunya Karena sebenarnya isi pin dari semuanya ini tuh sama Cuma dikirimnya beberapa kali Nah ini aku akan liatin perbedaan masing-masing dari ini Surat yang aku dapatkan Ada satu yang paling berbeda Nah ini yang paling berbeda Ini yang aku tutupin alamatku ya Nah di sebelah sini Ini ada tulisannya Priority E Aku berasumsi bahwa ini adalah surat yang pertama kali dikirimkan Dan ini dikirimkannya itu dari Sweden Mungkin inilah alasan kenapa Yang pertama itu membutuhkan waktu sekitar 4 bulan lebih untuk nyampe Karena ini tuh dikirimnya dari Sweden ya Untuk yang ini yang Priority E Sedangkan teman-temannya yang lain Ketiga surat yang lain itu dikirimnya dari Malaysia Nah ini ya Semuanya itu tertulis Nih Sama ya Semuanya itu jadi Malaysia Terus aku akan buka ini satu Ini satu ini udah aku buka ya Nih satu Yang ini sudah aku buka Karena sudah aku masukkan pinkku disini Nah aku akan tutorial nih Buka suratnya ke kalian Kita coba yang ini ya Yang biasa aja Yang dari Malaysia Nah disini sudah ada tulisannya kok Ini Remove side edges first Kalian sobek Yang pinggirannya ini dulu Nih Yang ada garis-garisnya nih Ada garis Titik-titik Nah gini ya Nah setelah itu kalian buka nih Dalamnya sini Aku akan buka kan Sebenarnya satu aja sih yang perlu buka Tapi aku mau nunjukin aja nih ke kalian Oke Jadi disini yang aku tutupin Ini adalah Ada nomor pinnya Kemudian disini tertulis Langkah-langkah Apa yang harus kalian lakukan Ketika kalian mendapatkan Surat pink dari Google AdSense ini Jadi semuanya sudah tertulis lengkap disini ya Jadi gampang banget Untuk kalian masukkan Pin ini ke Laman atau web Google AdSense kalian Kurang lebih seperti itu Informasi dan sharing yang Saya pengen bagi ke teman-teman semuanya Jadi buat teman-teman yang Surat pink memang belum datang Atau masih 2 bulan dari request pink yang pertama Kok belum ada yang datang Sabar aja Karena memang prosesnya itu Agak lama Terlebih ada kondisi pandemi seperti ini Nah saran dari saya Kalian harus rutin aja nih Cek ke kantor post Mungkin ada surat dari Google AdSense Untuk kalian Yang mungkin Ketinggun suratnya Atau seperti kasus saya tadi Yang alamatnya memang Cukup general Mungkin ada banyak orang di lingkungan saya Bingung ini dikira anak kos-kosan Atau kayak gimana Jadinya kalian rutin aja nih Yang dua minggu sekali Atau sebulan sekali Kalian cek ke kantor post Terdekat atau yang ada di kecamatan kalian Dan semoga teman-teman yang lagi menunggu surat Dari Google AdSense Semoga cepat datang suratnya Karena memang jauh ya Yang pertama tadi dikirimnya dari Sweden Sedangkan yang ketiga lainnya tadi dari Malaysia Semoga bisa cepat di ACC Cepat kekirim pinnya Dan teman-teman bisa menikmati hasil Dari konten di Youtube ini So, segitu dulu video dari aku Semoga video ini bisa memiliki informasi lebih ke kalian Jangan lupa untuk like, komen-komen Dan subscribe See you guys on the next video Bye-bye Bye